Halo sahabat tani, dimanapun kalian berada, semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap beraktivitas mengelola kebun organik. Kali ini kita akan membicarakan tentang jamur atau fungi trichoderma yang ternyata banyak sekali manfaatnya untuk tanaman kita. Fungi ini mampu membantu kita di mana perannya sebagai anti-fungal. Tricoderma banyak ditemukan di hutan, pertanian, ataupun pada lahan bersubstrat kayu. Jamur jenis trichoderma hidup bebas dan bisa ditemukan pada sistem mikrotanah dan akar tanaman. Fungi ini menghasilkan berbagai macam senyawa yang dapat menginduksi serangan hama dan penyakit pada tanaman. Spesies trichoderma dianggap sangat penting pertumbuhannya dalam tanah karena bisa digunakan sebagai agen biologis untuk mengendalikan penyakit dan merangsang pertumbuhan akar tanaman. Nah, apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan jika menabur trichoderma di sekitar tanaman? Beberapa diantaranya adalah mampu mengendalikan penyakit, terutama berfungsi untuk melawan berbagai jamur patogen yang menular dalam tanah seperti fusarium, pitoptora, skelerotia. Kemudian, fungi ini juga bisa melawan penyakit seperti embun tepung, jamur berbulu halus, penyakit busuk akar, hawar atau layu, dan busuk buah, di mana penggunaannya bisa disemprotkan pada daun dan dikocor untuk melawan penyakit pada akar. Nematoda parasit tidak akan suka dengan kehadiran trichoderma. Fungi ini dianggap merugikan parasit yang hidup di sekitar akar tanaman. Trichoderma ini bisa menghasilkan beberapa senyawa yang dapat menginduksi produksi etilen, respon heaversensitif, dan mekanisme pertahanan lainnya dalam sistem tanaman. Sobat, trichoderma bisa melarutkan fosfat dan unsur hara mikro di dalam tanah. Proses ini membuat unsur hara meningkat dalam tanah dan siap untuk diserap tanaman, sehingga tanaman kita akan mengembangkan sistem akar yang lebih dalam dan dapat membantu mengatasi kekeringan. Hebatnya lagi, fungi yang satu ini mampu memecah residu pesticida dan herbicida yang tersisa di lahan atau dikenal bioremediasi tanah. Manfaat ini sangat penting bagi petani yang sering menggunakan produk sintesis agar lahan lebih cepat dipenuhi mikroorganisme. Kemudian, jamur ini juga mempercepat proses dekomposisi limbah pertanian seperti tandan buah kosong kelapa sawit, limbah pabrik kelapa sawit, dan sisa tanaman lainnya. Sehingga trichoderma menjadi salah satu jamur yang berfungsi mengatasi pencemaran tanah. Fungsi ini juga mampu mendegradasi berbagai jenis insektisida seperti organoklorin, organofosfat, dan karbonat. Menurut penelitian Hiyakumachi dan Kubota, trichoderma adalah salah satu mikroorganisme yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman, dikenal Plain Growth Promoting Fungi atau PGPF. Dampak utama dari PGPF ini biasanya ditunjukkan pada pertumbuhan tanaman, kualitas hasil panen, dan peningkatan produktivitas. Trichoderma akan meningkatkan kesehatan tanaman secara keseluruhan dengan menciptakan lingkungan yang menguntungkan dan memproduksi metabolit sekunder. Banyak sekali penelitian lain tentang bagaimana manfaat trichoderma pada tanaman. Di antaranya bisa menghasilkan asam indolacetat atau IAA atau hormon tumbuhan sekelas auksin. Hormon ini merupakan bagian penting dalam perkembangan akar. Ujung akar tanaman bisa menggali lebih dalam ketika diinangi dengan trichoderma. Hormon ini juga mengontrol pembesaran dan pembelahan sel, jaringan dan respon terhadap cahaya dan gravitasi. Hormon tanaman seperti auksin, asam harzianik, dan harzionalit yang dihasilkan fungi ini akan meningkatkan perkembangan akar. Kemudian tanaman yang diinangi trichoderma mengandung MN, ZN, P, dan zat besi yang tinggi pada pucuk daun dan akar. Fungi ini akan memperbaiki unsur hara tanah dan meningkatkan pertumbuhan. Mengaplikasikan trichoderma pada tanaman cabai akan meningkatkan hasil buah matang dengan persentasi tertinggi, yaitu 69 persen, dibandingkan penggunaan pupuk kimia yang hanya 61 persen. Bagaimana cara memancing kemunculan trichoderma? Fungi ini bisa diperoleh dengan mudah. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara mendapatkan fungi mikoriza. Dalam pembuatan itu, hasil akhir yang kita peroleh ada dua. Yang berwarna putih dipenuhi hiva adalah mikoriza, sedangkan yang berwarna hijau adalah trichoderma. Jadi, dalam pembuatan ini kita bisa memperoleh dua fungi sekaligus. Pembuatannya bisa dilihat langsung di video yang lalu ya. Linknya ada di deskripsi ya sobat. Bagaimana mengaplikasikan fungi trichoderma untuk tanaman? Nah, kebetulan ini pembuatannya lagi musim hujan dan memanennya terlalu lama. Jadi, nasinya keras dan lembab. Tapi nggak basah ya sobat, karena terlindungi di daunan bambu dan plastik di atasnya. Kalau di musim panas, biasanya seluruh bagian ini hijau semua. Ada dua cara aplikasinya. Yang pertama, panaskan sendok dengan api untuk mensterilkan logam. Kemudian ambil jamurnya menggunakan sendok. Campurkan fungi dan dedak dengan perbandingan satu banding satu. Dedak ini akan menjadi bahan makanan untuk pertumbuhan trichoderma nantinya. Bisa juga diganti dengan tepung beras. Setelah tercampur rata, kemudian tanamkan ke tanah dekat dengan batang tanaman dengan dosis 1 sendok makan untuk tanaman kecil. Semakin besar boronnya tentunya semakin banyak kebutuhan. Dan metode ini kurang efektif jika sobat punya lahan besar. Pasti butuh fungi yang cukup banyak. Metode yang kedua, campuran trichoderma dan dedak tadi bisa diencerkan dengan perbandingan. Dan menambahkan air dan glukosa. Perbandingannya, satu sendok makan tepung trichoderma yang tadi kita buat, dimasukkan ke dalam 1 liter air. Sedalam 1 liter air ini, tambahkan 200 gram glukosa. Airnya juga bisa menggunakan air cucian beras kalau ada. Fungsi penambahan glukosa merupakan sumber karbon utama untuk trichoderma. Tutup dan simpan di tempat yang teduh selama 14 hari agar fungi berkembang. Setelah fungi berkembang, cairan ini bisa dicampurkan ke dalam air 10 liter atau takaran 1 banding 10. Kemudian siramkan sebanyak 200 mili untuk tanaman kecil, tanaman besar tambahin ya sobat. Metode ini lebih praktis dan irit, bisa menghemat untuk skala besar. Aplikasinya cukup sekali saja, setelah disiramkan nantinya trichoderma akan berkembang di dalam tanah pada perakaran tanaman. Nah sobat, kalau sudah dapat biangnya ini, kita bisa membudidayakan trichoderma di rumah. Caranya cukup sediakan nasi dingin dan sendok yang sudah dipanaskan. Ambil sedikit saja bagian yang berwarna hijau dan masukkan ke dalamnya. Kemudian tutup dengan kain bekas yang penting bersih. Simpan di tempat yang kurang cahaya. Bahan yang digunakan bisa menggunakan tepung beras dan dedak padi ditambah sedikit air gula agar bahannya lembab. Tapi bukan encer ya sobat, bentuk campurannya mirip dengan tanah lembab. Nasi sudah mengandung glukosa, jadi tidak perlu ditambah air gula yang berfungsi sebagai sumber karbon trichoderma. Dengan cara ini, kita bisa membuat persiapan lebih banyak untuk tanaman kebun lainnya. Dan hanya dalam waktu 7-14 hari, trichoderma akan memenuhi seluruh bahan tadi. Oke sahabat, mudah-mudahan pengalaman ini bisa menjadi bahan masukan agar kebun kita tetap dikelola secara organik. Semoga tips ini bisa bermanfaat untuk menjaga lahan tetap subur dan meningkatkan hasil kebun kita. Jangan lupa dukung channel ini agar terus memberikan informasi terbaik dan berbagi pengalaman. Like, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Salam Organik! Terima kasih telah menonton!